Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua bersepeda memang multi dimensi ada yang bersepeda hanya untuk mencari kesenangan ikut fun bike atau melipir bersama teman-teman di lingkota dengan kecepatan yang rendah ada juga yang bertujuan untuk kebugaran dan menurunkan berat badan dan ada juga yang bertujuan untuk mengikuti kompetisi baik amatir maupun profesional dua kelompok terakhir ini biasanya bersepeda dengan volume dan intensitas yang terukur nah yang jadi pertanyaan adalah apa itu volume dan intensitas bersepeda mana yang menjadi prioritas volume bersepeda ataukah intensitas bersepeda dan apa perbedaannya apa itu volume latihan volume latihan adalah jumlah bersepeda yang kita lakukan diukur dalam satuan waktu biasanya dinyatakan dalam jam per minggu misalnya kita bersepeda 5 kali per minggu yang disebut frekuensi dan setiap kali bersepeda kita menghabiskan waktu rata-rata 30 menit maka volume bersepeda kita adalah 5 kali 30 menit sama dengan 150 menit atau 2,5 jam per minggu apa itu intensitas latihan? intensitas bersepeda adalah tingkat kesulitan atau seberapa banyak pengerahan tenaga yang kita lakukan ketika bersepeda semakin banyak pengerahan tenaga dalam sesi latihan yang kita terapkan semakin tinggi tingkat intensitasnya intensitas umumnya diukur dengan salah satu dari tiga cara 1. Rate of Perseped Exertion atau RPE RPE adalah cara untuk mengukur tingkat pengerahan tenaga yang kita rasakan selama aktivitas fisik ada dua skala yang diterapkan skala bulk dengan skala 6 hingga 20 dan yang dimodifikasi atau CR 10 dengan skala 0 sampai 10 0 untuk tidak melakukan apapun dan 10 untuk upaya maksimal umumnya orang menggunakan skala CR 10 misalnya bersepeda rekreasi yang serba muda sedikit pengerahan tenaga memiliki skala 3 sedangkan melakukan sprint dengan kekuatan maksimal skalanya adalah 10 2. Zona Detak Jantung mengukur intensitas bersepeda berdasarkan zona detak jantung mana yang kita gunakan ketika bersepeda alat ukur yang digunakan adalah monitor detak jantung 3. Zona Power zona daya atau power mana yang kita gunakan ketika bersepeda alat ukur yang digunakan adalah power meter tidak ada ketentuan standar bagaimana kita mengukur intensitas bersepeda kita kita bisa menerapkan salah satu dari ketiga cara menilai intensitas bersepeda tersebut beban kerja nah menilai kineja kita dalam bersepeda hanya dengan mengandalkan volume latihan saja atau intensitas saja tidak menghasilkan data pembanding yang valid misalnya untuk membandingkan 2 minggu bersepeda kita dimana jam per minggunya sama anggaplah 5 jam per minggu tetapi intensitasnya berbeda akan menghasilkan output yang berbeda pula demikian juga bila hanya mengandalkan intensitas saja energi yang dikeluarkan dalam satu sesi latihan hanyalah pengukuran pada satu titik dalam sebuah rentang waktu nah agar kita bisa melakukan analisis terhadap latihan yang kita lakukan khususnya bagi pesepeda sportif kita perlu mengalihkan volume latihan dengan intensitas beban kerja adalah cara kita mengukur seberapa besar beban latihan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu mengukur beban kerja sangat penting bagi kita pesepeda amatir dimana keseharian kita bukan untuk bersepeda bersepeda hanya dilakukan di luar aktivitas rutin kita misalnya kita mengikuti rekomendasi WHO untuk bersepeda dengan intensitas sedang paling tidak 150 menit per minggu dan itu rutin kita lakukan tetapi karena kesibukan kita waktu luang yang ada kurang dari 150 menit per minggu nah agar nilai latihan kita di minggu yang sibuk sama dengan bersepeda rutin 150 menit per minggu kita harus menaikkan intensitas bersepeda kita pada durasi tertentu cara sederhana yang jauh dari akurat adalah menentukan nilai intensitas kita kemudian kalikan dengan volume latihan misalnya kita memberi skor 2 untuk intensitas sedang dan 4 untuk intensitas tinggi berdasarkan asumsi rekomendasi WHO untuk intensitas tinggi yang durasinya setengah dari intensitas sedang 75 hingga 150 menit per minggu maka beban kerja kita untuk bersepeda rutin adalah 150 menit x 2 sama dengan 300 nah bila waktu yang kita alokasikan untuk minggu sibuk hanya 100 menit per minggu kita harus mencari kombinasi latihan yang menghasilkan beban kerja 300 itu bisa jadi kita bersepeda selama 50 menit intensitas sedang dan 50 menit intensitas tinggi 50 x 2 ditambah 50 x 4 sama dengan 300 tetapi harus diingat angka ini sangat jauh dari akurat ada banyak alat bantu untuk mengukur beban kerja kita terutama jika kita menggunakan zona latihan detak jantung atau zona power antara lain fitur strafa server score kalau menggunakan detak jantung atau training load kalau menggunakan power dan TSS atau training stress score dalam sistem training peak jadi mana yang lebih penting volume latihan atau ke intensitas latihan yang terpenting adalah sehat bagi pesepeda baru atau yang lama berhenti bersepeda kemudian memulai bersepeda kembali fokus kepada volume bersepeda adalah langkah yang bagus jika kita memulai bersepeda dari dasar yang rendah seperti katakanlah 0 meningkatkan volume apapun intensitasnya akan meningkatkan beban kerja dan mengarah pada adaptasi jika sudah bersepeda dalam jumlah yang wajar hanya meningkatkan volume akan berdampak lebih kecil peningkatan beban kerja relatif tidak akan besar bahkan tidak ada kemajuan sama sekali meningkatkan volume bersepeda tanpa meningkatkan tekanan bersepeda tidak membuat tubuh beradaptasi untuk otot dan pernafasan yang lebih kuat karena tubuh merasa tidak perlu meningkatkan kekuatan otot dan pernafasan karena latihan kita sudah cukup ditangani oleh otot dan pernafasan yang ada ketika hal tersebut terjadi di mana peningkatan volume tidak meningkatkan kinerja bersepeda kita maka peningkatan intensitas bersepeda memiliki peranan yang penting kita dapat meningkatkan beban kerja untuk merangsang adaptasi dalam minggu tertentu dengan meningkatkan tingkat intensitas pada beberapa sesi latihan peningkatan beban kerja ini akan menghasilkan lebih banyak kebugaran untuk tubuh kita semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati selamat menikmati